Kalau Izzab bagaimana memotivasi mereka? Kita juga memberi contoh banyak hal untuk anak-anak di Aceh. Nah anak-anak di Aceh ini sebenarnya anak-anak yang tambuh dan anak-anak yang hebat ya, kita tahu. Tapi mereka masih merasa takut mungkin, ya itu tadi kita punya masalah dulu di konflik dan bencana. Nah itu yang perlu kita tumbuhkan lagi pada anak-anak untuk meningkatkan motivasi dan kesadaran diri untuk belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Dipersembahkan oleh Diselenggarakan oleh Didukung oleh